Perlu diketahui agar Bapak Ibu sekalian dan para petani tidak kaget Kalau misalnya tiba-tiba kok tanaman saya keluar bunganya nih Harusnya akan keluar daun begitu ditanam Tapi kenapa keluar bunga? Kalau keluar bunga itu harus diapain gitu Nah jadi kalau misalnya nanti Biasanya kan gini pada saat awal musim hujan Itu akan muncul dua, satu daun, satu bunga Kadang-kadang ada tanaman yang banyak muncul bunganya Itu artinya gini Itu artinya umbi yang kita tanam itu walaupun kecil ya Walaupun kecil tetapi umurnya sudah lewat dua tahun Kadang-kadang tiga tahun baru keluar bunga Nah jadi setelah tiga tahun hampir 90% akan keluar bunga Nah kalau keluar bunga nggak usah khawatir potong saja bunganya Itu nanti akan muncul daun lagi dan daunnya munculnya semakin besar Umbinya akan semakin besar Kecuali kalau kita ingin memproduksi biji Kita biarkan bunganya besar muncul bijinya Kemudian nanti bijinya kita panen, kita jual Tetapi umbinya kalau sudah menghasilkan bunga tidak bisa dijual Karena umbinya kempes Terus caranya gimana? Ya biarin aja di kebun Kalau tutupin lagi dengan tanah Nanti musim berikutnya akan muncul daun lagi Nah berikutnya lagi Itu selang dua tahun ya Kalau sekarang daun Tahun depan muncul bunga Nah kalau bunganya kita potong Itu saat itu juga akan muncul daun Jadi kalau sekarang muncul bunga ini baru muncul Kita potong bunganya Nanti sebulan dua bulan akan muncul daun Kemudian tahun depan muncul bunga potong lagi Tahun depannya lagi muncul bunga potong lagi Itu umbinya akan makin besar Saya pernah mencoba dapatnya untuk lima tahun Ya lima itu ya Lima siklus itu bisa lebih dari 10 kilo ya Nah memang bobotnya semakin besar Semakin aduhai ini Pak Irwan Tapi panennya ternyata mabuk Jadi dari kebun itu kan harus diangkutin satu-satu Jadi kalau umbinya semakin besar Enak sih petaninya Pengolahnya juga seneng gitu Dan yang menarik Itu porang Itu kalau umbinya kecil Umbinya sedang Umbinya besar Itu kandungan glukomananya mirip-mirip ya Nggak banyak beda Nah memang persoalannya adalah Bagi pengolahan itu Lebih seneng kalau umbinya besar-besar Karena kalau umbinya gampang gitu Nah berikutnya yang penting juga Untuk diketahui adalah Apa namanya Kapan kita panen Nah ini saya gambarkan Saya nyari foto-foto yang lama Yang ada urutannya begini Fotonya udah ketilep kemana Itu mohon maaf Jadi saya buatkan dengan skema saja Nah ini yang biru adalah Umbi yang kita tanam Atau kata atau mungkin umbinya Kita tanam Nah setelah ditanam ya Satu bulan Itu muncul daun Kemudian di bawah tangkai daun itu Akan muncul bakal umbinya Nah nanti 3 bulan 2 atau 3 bulan Bakal umbinya akan besar Umbi yang lama akan kempes Seperti balon Dia akan kempes Akan busuk Lama-lama busuk Setelah 4 bulan Biasanya umbinya yang lama Udah betul-betul busuk Kemudian digantikan Dengan umbinya yang baru Daunnya biasanya Kalau yang kita tanam Umbinya sudah besar Daunnya cuma satu-satunya Itu nintil-nintil itu Jadi usahakan daunnya Jangan kepotong Jangan kejatuhan ranting ya Kalau kita nanam umbinya besar Kalau kita nanam umbinya kecil Itu akan muncul daunnya banyak ya Saya hitung pernah sampai dapat 16 daun Jadi satu umbi muncul 16 daun Muncul terus gitu ya Itu apa namanya Enggak terlalu terganggu Tapi kalau umbinya besar Yang kita tanam Misalnya sudah 500 gram gitu Atau bahkan lebih Atau 100 gram atau 500 gram Biasanya muncul daunnya hanya satu Jadi kita usahakan daunnya Jangan sampai terganggu Kalau terganggu dia akan muncul lagi daun Tapi ukurannya lebih kecil Nah kemudian Setelah umur sekitar 5 bulan Yang lamanya sudah kempes Kemudian di atas tanah Tempatnya umbi itu berada Itu biasanya agak menggunduk sedikit Agak menggembung tanahnya itu Kenapa? Karena umbinya sudah mulai Kayak balon ketiup gitu Udah besar gitu Sehingga tanahnya keangkat Kemudian sebulan berikutnya Daunnya nanti Ubinya tetap Kemudian Biasanya sudah mulai bisa dipanen Nah kalau kita terlambat manen Setelah daunnya itu mati Itu di atas umbinya Sebetulnya ada lubang Lubang itu besarnya Hampir sebesar Besarnya tangke daunnya tadi itu Nah biasanya Kita punya patokan gini Kalau batang Lubangnya besar Berarti umbinya besar Sebagian besar begitu ya Tidak Tidak pernah berbohong lah Itu diameternya kan biasanya Hampir 6 kalinya Jadi kalau misalnya Ya rata-rata antara 5 sampai 6 kali ya Jadi kalau besarnya Lubangnya ini misalnya 3 cm Berarti diameter umbinya Kira-kira nih Bisa 15 cm ya Atau bisa 20 cm Tergantung kesuburan tanahnya Nah dulu Waktu tahun berapa Tahun 2000-an Saya ke Mediun Kemudian ke Saradan itu Nah kita ajarin petani Untuk nandain Karena petani itu kan Nanam di hutan Kemudian ditinggal Ditinggal Nah nantinya itu Pada saat musim kering Datang lagi Jadi petani cuma datang 2 kali Tidak pernah disiang Tidak pernah dipubuk Di Mediun Waktu tahun 2000-an Nah mereka biasanya Pohon yang besar-besar itu Tandain pakai Anu pakai apa namanya Kayu gitu Pakai ranting Ranting-ranting jati Pasangin satu-satu gitu ya Nah ternyata Begitu ada yang terlambat dipanen Ini kan ada lubang Kemudian ada tiangnya Nah ternyata ini menjadi Tanda bagi orang yang jahat Jadi kalau ada Tanda segitu Kemudian ada lubangnya Udah langsung digali Jadi yang digali itu Ya pasti yang ada Umbinya semua Jadi waktu itu Setelah yang kita rekomendasikan Jadi kan petani nanya gini Pak untuk Gampangkan panen Gimana caranya Tandain aja lubangnya itu Nah ternyata Menggampangkan bagi orang lain Untuk ngambil Jadi Saya kira ya harus hati-hatilah Ada plus minusnya Kalau lokasi sekitar kita aman Ya ditandain lebih gampang Tapi kalau lokasi kita tidak aman Ya saya kira Begitu ya Mendingan tidak ditandain Nah ini Tanaman kita di Bogor Jadi kondisinya Kalau misalnya Yang sebelah kiri Itu adalah pada saat Masih vegetatif Jadi masih aktif Nah kemudian Ini Pas Mulai siap Untuk dipanen Nah biasanya Kita tanda-tandanya adalah Kalau mau dipanen Daunnya sudah Menguning Seperti yang paling kanan ini Sudah menguning Atau sudah kering Bahkan sudah Kempes Batangnya itu Nah batangnya kempes Kemudian Sudah tidur lah gitu Ada juga yang sudah Kering begini Nah ini sudah Waktunya untuk dipanen Nah Kadang-kadang begini Kalau kita terlambat nanem Kan biasanya nanem Bulan September ya September atau Agustus September Oktober kita nanem Kemudian dia akan tumbuh normal Bulan-bulan Maret April Sudah mulai panen Apa yang terjadi Kalau kita nanemnya Baru Januari Atau Februari Kalau Januari Februari baru kita tanem Nanti ketika Masuk bulan April Kering Jadi tanaman porang Kering 3 bulan Kering 4 sampai 3 sampai 4 minggu Itu umumnya Dia akan Akan langsung Apa namanya Akan langsung Dorman ya Akan mulai kuning Jadi kalau 3 minggu Atau 4 minggu Sama sekali Nggak ada hujan Kemudian tanahnya itu Agak kering Itu dia akan langsung layu Dan itu akan langsung Indikasi bahwa Dia sudah harus dipanen Jadi kalau kita terlambat tanam Ya Begitu dipanen Umbinya masih Belum maksimal Belum maksimal Nah Kalau tadi belum maksimal Nanti kondisinya akan begini nih Jadi kalau misalnya Tanamnya itu Kita bulan Februari Paling kiri ini Penyimpanan Nah ini Yang biasanya Apa namanya Kita sebut sebagai Umbi akhir Tadi itu Ini Sudah mati Sebelum waktunya nih Sudah mati Sebelum waktunya Karena saya terlambat nanam Jadi saya akan Coba-coba Banyak gitu ya Coba-coba Jadi Umbi emaknya yang di atas Umbi anaknya yang di bawah Ini yang gambar Paling atas ini Ini umbi emak Ini umbi anak Jadi dobel begini Nah kalau dobel begini Sebetulnya dari kandungan glukomanan Tidak masalah Tapi dari sisi pabrik Ini Apa namanya Tenaganya nambah gitu loh Harus ngupas ini Ngupas yang ini gitu Kecuali Mengupasnya adalah Menggunakan mekanis ya Ngupas Kadang-kadang ada yang dikupas Ada yang enggak gitu ya Tapi kalau Menurut saya sih Sebaiknya dikupas ya Dikupas Nah memang Ngupasnya masih banyak Menggunakan tenaga manual Sehingga betul Tadi yang disampaikan oleh Ini di Kik Andi itu Bahwa Ada getahnya Dan gatel Oleh karena itu Biasanya kita pakai Saran tangan Saya punya partner Orang Jepang Dia sangat Alergi terhadap Ini Getah itu Jadi dari tahun Berapa ya Dari tahun Dua ribuan lah Sampai tahun Dua ribu Tujuh belas Dua ribu Kemudian Ada juga Umbi yang Kayak gini nih Istilahnya apa namanya Umbinya Kayak Lontong Kayak lontong Nah kayak lontong ini Kalau nanamnya terlalu dalam Nanti umbinya Seperti lontong Memanjang Jadi bukan membulat Tapi Memanjang kayak lontong Kemudian ada kalanya Umbinya itu Double ya Ukurannya sama Tapi double Itu juga Biasanya karena Nanamnya kedalaman Kalau umbinya kecil Ditanam Terlalu dalam Nanti akan seperti lontong Tapi kalau umbinya besar Ya hanya memanjang aja Biasanya Kemudian Nah ini juga Kita anggap Sebagai umbi akhir Kalau umbi bekas Tanaman yang berbunga Karena Biasanya nih Umbinya gembos Gembos Jadi kalau Ditaruh di atas air Nanti dia akan Ngambang ya Akan ngambang Itu juga kandungan Glukomananya kecil Jadi Biasanya Pabrik pengolahan Juga akan menolak